Sampai jumpa di video selanjutnya. Cahaya di tengah kegelapan. Wahai orang-orang Yahudi. Hai, dengarkan aku. Semuanya, kemari, dengarkan aku. Seorang laki-laki berteriak-teriak. Penduduk Yastrip yang masih lelap tersentak. Siapa yang berteriak? Dengan wajah masam. Mereka mendatangi asal suara. Seorang laki-laki tengah berdiri di menara. Sesekali wajahnya menatap langit. Sambil terus berteriak nyaring. Hai, orang-orang Yahudi. Kemari, dengarkan aku. Hei, celaka engkau. Kata orang-orang. Ada apa? Apa ada musuh yang akan menyerang kita? Teriak yang lain. Bukan. Bukan, bukan itu. Jawabnya sambil mengusap peluh. Lalu apa? Iya, apa? Kau mengganggu tidurku. Gerutu penduduk. Bintang Ahmad telah terbit. Bintang Ahmad telah terbit. Dia telah lahir. Dia telah lahir. Suara lelaki itu bergetar. Ada kepanikan. Dan ketakutan disorot matanya. Bintang Ahmad adalah bintang yang dinyatakan Taurot sebagai pertanda kelahiran Nabi terakhir. Apakah benar telah lahir? Di mana? Semua orang berpandangan. Takut. Sekaligus penasaran. Di tempat lain kejadian aneh terjadi. Patung berhala di seluruh jasirah Arab Roboh. Di Persia api abadi di kuil para penganut Majusi tiba-tiba padam. Padahal api itu dijaga siang malam. Ajaib. Itulah pertanda dari Allah SWT. Pada saat yang sama. Di kota Mekah yang damai. Lahir seorang bayi laki-laki. Dia adalah putra Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Pada saat melahirkan. Aminah melihat seberkas cahaya keluar dari tubuhnya. Diakah bintang Ahmad itu? Dia adalah amat yang disebut dalam Taurat dan Injil. Nabi dan Rasul terakhir yang akan membawa ajaran Islam yang sempurna. Dia adalah Muhammad pembawa kebenaran. Dengan tergopo-gopo seorang utusan Aminah binti Wahab pergi ke rumah Abdul Muttalib. Ujar perempuan itu tergakap dan sambil tersenyum. Karena dia sangat bahagia. Kebahagiaannya tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Ada apa, Swaibah? Ada apa? Mengapa teriak-teriak memanggilku? Abdul Muttalib langsung berdiri. Dia bergegas pergi ke rumah putranya. Seorang budak punak perempuan bernama Swaibbah juga berlari ke rumah tuannya. Abu Lahab. Tuan, Tuan, telah lahir. Telah lahir. Apa? Apa kamu itu berteriak-teriak seperti itu? Mengapa? Seru Abu Lahab. Kabar gembira, Tuan. Seru Swaibah. Kabar gembira? Ada apa? Cepat katakan. Abu Lahab tidak sabar. Putra saudara Anda telah lahir. Laki-laki, sehat dan sangat tampan. Putra Tuan Abdullah telah lahir. Mata Abu Lahab berbinar. Tanpa sadar, dia melompat-lompat ke gerangan. Senang seperti anak kecil. Syukurlah, Abdullah memiliki putra. Abu Lahab, segera berlari, mau mengambarkan hal itu kepada yang lain. Kegembiraan riputi kediaman keluarga besar, Abdul Muttalib. Seluruh keluarga bersyukur atas kelahiran putra Abdullah. Seorang bayi laki-laki sehat dan tampan telah lahir. Kelap, dia bukan hanya akan membawa kegembiraan untuk keluarga. Tetapi juga kepada seluruh dunia. Nah, ayah, bunda, adik-adik, dan juga pendengar radio ASA FM yang Budiman. Juga teman-teman yang menyaksikan di live radio ASA FM. Siapakah nama bayi yang lahir tersebut? Bagaimanakah kisah hidup selanjutnya? Nanti Budi akan bacakan besok selasa yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.